Kondisi seminggu Pinkam Mambo menikah dengan Arya Kang tidak habis fikri. Pinkam Mambo dan Arya Kang memulai babak baru dalam hidup mereka pada 24 Desember 2023, saat keduanya resmi menikah dalam upacara Islam dengan mas kawin sebesar 100 ribu rupiah. Arya Kang, seorang tiktoker yang berprofelsi sebagai pedagang singkong, menjadi pria yang memenangkan hati Pinkam Mambo. Baru-baru ini, awak media berkesempatan mengunjungi tempat dagang Arya Kang yang menampilkan etalase toko yang tradisional dan sederhana. Meski tempat dagangannya sepi pembeli, keberanian Arya dalam menjalani profesi sebagai pedagang singkong ternyata jelas. Selain singkong, Arya juga menjual berbagai umbi-umbian. Mengunggapkan keterbukaan yang terkait pekerjaan utamanya, Arya menunjukkan sikap tampak gengsi dan rasa malu saat mendekati Pinkam Mambo, meskipun pekerjaannya terbilang sederhana. Pinkam Mambo mengunggapkan bahwa dia sempat merasa terkejut dan bahkan menangis saat pertama kali mengunjungi rumah Arya. Menurutnya, rumah Arya terasa kurang layak, terutama karena kondisi panas dan lingkungan jualan singkong yang becek. Meskipun awalnya merasa shock, Pinkam takjub dengan keberanian Arya yang mau bertanggung jawab atas anak-anaknya. Pertama kali datang ke rumah Arya, rumahnya yang 180 derajat dibanding aku gitu. Aku disini serba AC, karpet, anak-anak sekolahnya, international school, ada mbak tiga di rumah. Meski Arya bekerja sebagai tukang singkong, Pinkam mulanya menganggapnya sebagai pria terbaik dan paling hebat. Menurutnya, seorang tukang singkong dapat lebih kaya daripada seorang pengusaha. Arya dinilai kuat dan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari hasil berdagang singkong. Dan TikTok membuatnya menjadi pria yang istimewa. Namun baru berjalan seminggu sebagai suami dan istri, kisah rumah tangga mereka sudah menjadi sorotan. Terutama karena keluhan yang diungkapkan Pinkam Mamu terkait kehidupan sehari-hari mereka. Dalam siaran langsung di media sosial TikTok, Pinkam Mamu mengungkapkan bahwa suaminya Arya akan tidak pernah membeli beras sejak mereka menikah. Meskipun keluhan ini awalnya diutarakan secara bercanda, netizen langsung menanggapinya dengan antusias. Pinkam Mamu secara jujur menyampaikan bahwa Arya yang kini tinggal bersamanya tidak ikut serta dalam memenuhi kebetulan pokok rumah tangga. Tidaknya soal beras, Pinkam Mamu juga mengeluhkan kondisi rumah Arya Khan yang menurutnya tidak layak untuk ditinggali. Sebagai hasilnya, Arya kini tinggal di rumah Pinkam. Pinkam Mamu menggambarkan rumah Arya sebagai tempat yang panas dan tidak layak. Keluhan ini menjadi perbincangan di kalangan netizen yang menyaksikan bagaimana rumah tangga mereka berkembang. Hanya dengan dalam waktu seminggu, selain itu Pinkam juga menyebut rumah Arya yang becek. Bahkan, mobilnya sempat terkena lumpur saat beradik di sana. Arya Khan memberikan konfirmasi terkait keluhan Pinkam, menyebutnya sebagai bercanda yang semata. Melalui tayangan Ghostly, Arya meyakinkan netizen bahwa konten yang mereka buat bersifat hiburan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Arya juga memperlihatkan bahwa kehidupan mereka setelah menikah berjualan baik. Dengan bisnisnya sebagai penjual singkong semakin sukses.